Autopsi jenazah Arimanita korban tragedi kanjuruhan dijatuhalkan akan dilangsungkan pada 5 November atau hari Sabtu akhir pekan. Pada akhirnya, proses autopsi pada jenazah Arimania korban tragedi kanjuruhan dijatuhalkan kembali setelah pengajuan ulang autopsi di respons pihak kepolisian. Autopsi pertama korban tragedi kanjuruhan ini akan dilakukan untuk jenazah Arimanita Natasya Debi Ramadhani 16 tahun dan Naila Debi Angraini 13 tahun. Proses ekshumasi atau penggalian makam untuk autopsi jenazah Arimanita korban tragedi kanjuruhan dilakukan di makam umum di Wajak Kawatan Malang, Jawa Timur. Autopsi korban tragedi kanjuruhan akan dilangsungkan merupakan keperkembangan dari perjuangan Debi Atok Yul Fitri yang kembali meminta autopsi. Kabar rencana ekshumasi atau autopsi jenazah dua Arimanita tersebut, Arimanita Putri dari Debi Atok diungkap oleh Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan. Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan, Imam Hidayat mengatakan proses autopsi dikabarkan akan dilakukan pada 5 November 2022. Imam menerima informasi jika proses autopsi dilakukan di pemakaman korban yang berada di Wajak. Imam mengatakan pihaknya akan mengawal sepenuhnya proses autopsi tersebut. Imam meminta tim forensik dapat mengungkap dengan jujur hasil autopsi terhadap keluarga korban. Menurut Imam, penyebab kematian korban akibat gas air mata harus dibuktikan fakta empiris melalui autopsi. Imam mengapresiasi langkah sejumlah pihak dalam upaya permohonan dilakukan di autopsi kepada anggota keluarga Debi Atok. Di sisi lain, Kapuara Sumalang, KBP Putu Holis menyatakan pihaknya akan mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk autopsi. Salah satunya pengamanan di lokasi pemakaman tempat korban disemayamkan. Holis memastikan tidak ada intervensi apapun menjelang dilakukannya autopsi kepada jenazah anggota keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!